Hadun yang mulai kan Allah SWT 100 tahun yang lalu Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang ada di dunia ini Dan 100 tahun yang akan datang Insya Allah Tidak ada seorang pun di antara kita Yang masih tinggal di dunia ini Maknanya kita Di dunia ini waktunya sangat singkat Maka perlu senantiasa Kita berpikir Merenung, memahami Untuk apa Allah SWT Mendatangkan kita ke dunia ini Allah SWT Tidak membiarkan kita Dalam kebingungan Allah yang menciptakan dunia ini Allah yang menciptakan kita Telah mengutus Sejutul Ambiya Yang mulia Nabi Agul Muhammad S.A.W Untuk memberitahu Kepada kita Untuk apa kita didatangkan Ke dunia ini Bajinan Nabi telah menjelaskan Bahwa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini Untuk diuji dengan beberapa tugas Kalau tugas ini kita kerjakan Maka Allah akan ribau Kepada kita Hidup kita di dunia akan dibarok Ayolah Allah Kemudian Setelah mati Kita akan dikirim Ke surga Allah SWT Menjadi raja-raja di surga Allah Istana-istana dari intan Dari emas Dari berlian Telah disiapkan di sana Sungai-sungai dari susu Dari madu Telah dialirkan di sana Bidadari-bidadari Telah berhias diri Untuk menyambut kita Para malaikat pun Sibuk menyiapkan Persiapan-persiapan besar Untuk kegiatan kita di surga Kita akan selamat selama-lamanya Bahagia selama-lamanya Mulia selama-lamanya Dibas dari segala masalah Apa yang kita inginkan Allah akan kasih Berlipat-lipat Apa yang kamu suka Allah kasih Apa yang kamu minta Allah akan beri Dari doa Min Allahi Akbar Rida Allah Lebih besar dari segala-galanya Ini kalau kita menjalankan tugas Kalau kita tidak menjalankan tugas Yang Allah berikan kepada kita Maka Allah akan jadikan Kehidupan kita Di dunia ini Sengsara Ma'i syatong donka Kehidupan yang sempit Yang sumpak Walaupun rumahnya besar Sawahnya luas Duanya banyak Tapi Allah akan jadikan Kehidupan kita ini Donka Sumpak Kalau kita tidak menjalankan tugas Tambah hari Tambah sumpak Tambah sumpak Tambah sempit Tambah sempit Sampai mati Lebih sempit lagi Huburan kita akan jadi tempat Yang begitu menakutkan Kemudian Tidak ada tempat Bagi orang-orang Yang tidak menjalankan tugas ini Besuali tempat-tempat Yang penuh dengan Kesengsaraan Kesusahannya Selama-lamanya Kalau dia Tidak menjalankan tugas 100% Maka dia akan Selakat 100% Selama-lamanya Kalau dia masih mati Dalam iman Maka dia akan Hukum Menurut kesalahannya Kalau tidak diampuni Udah Allah Atau mendapatkan Syafaat Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah aku ciptakan Sin dan manusia Kesuali supaya mereka ini Beribadah Ini tugas kita yang pertama Dan tidak mungkin Orang itu ibadah Kalau belum kenal kepada Allah Maka tugas yang pertama Adalah kenal kepada Allah Itulah iman Maka para ulama Mengatakan Awal wajibin alal insani Mahrifatul ilahi bistiqani Wajiban manusia yang pertama Adalah mengenal Allah Dengan mantap Dengan yakin Kalau orang itu sudah mantap Yakin Bahwa yang berkuasa hanya Allah Yang menentukan hanya Allah Maka pasti dia Siang dan malam Akan beribadah kepada Allah Tunduk kepada Allah Inilah tugas kita yang pertama Setelah mengenal Allah Beribadah Dan ibadah yang paling tinggi Adalah sholat Maka bagi orang yang berpikir Sholat ini Berkara yang penting sekali Para ulama mengatakan Kalau kamu ingin tahu Derajat kamu Pangkat kamu Di sisi Allah Lihatlah Pandangan kamu Kepada sholat Kalau kamu itu Memanjang Menganggap Sholat itu Perkara yang penting Berarti kamu ini Orang penting Di sisi Allah Kalau kamu menganggap Sholat ini Perkara yang besar Kamu itu orang besar Di sisi Allah Kalau kamu itu Menganggap sholat itu Biasa aja Maka kamu itu Orang biasa Kalau kamu meremehkan sholat Dan siapa yang meremehkan sholat Maka dia orang yang remeh Di sisi Allah Orang iman ini Bukan kalau kamu Bukan kalau kamu menghadap Kepada sawah Menghadaplah sekarang Kepada yang menciptakan sawah Jangan menghadap Kepada sawah Ini sholat waktunya Hei pedagang-pedagang Yang ada di pasar Kamu ingin sukses Sholat Hei pejabat-pejabat Yang ada di Kantor-kantornya Di istana-istananya Hei raja-raja Yang ada di istana-istana Kamu ingin sukses Hei Allah Sholat Hei Allah Jalannya kamu sholat Walaupun kamu punya Istana Punya dunia Dengan segala isinya Tetapi kamu Tidak mau menghadap Kepada pencipta dunia ini Kamu celaka Gagal Hancur kamu Ini kewasitan Manusia yang pertama Hei orang-orang miskin Kamu jangan sedih Dengan kemiskinan kamu Kamu ingin sukses Ini dibuka pintu Allah Datanglah kepada Allah Dengan sholat Hei orang-orang sakit Kamu tidak usah sedih Dengan sakit kamu Kamu ingin sukses Semoga berlaku kepada Allah Kalau Allah sayang kepada kamu Sinta kepada kamu Kamu masuk surga Tidak akan sakit selama-lamanya Hei orang-orang kaya Kesaikan kamu Bukan di dalam kekayaan Walaupun kamu kaya Bagaimana Kalau kamu hubungannya buruk Dengan yang maha kaya Dengan Allah Kamu akan menyesal Dengan kekayaan kamu Ketayaan kamu Akan jadi Dara api saja Hayat ala sholat Hayat ala fa'ala Dah Kalau sudah hayat ala sholat Hayat ala fa'ala Sudah Tinggalkan Segala urusan Sholat Insya Allah Insya Allah Coba kita renungi Apa yang kita rasakan Waktu sholat maghrib tadi Biasa saja Kamu masih belum meningkat Berarti masih biasa saja Kita mohon kepada Allah Agar nanti Kalau masih hidup sholat Insya sholat kita lebih baik Daripada tadi Kita gembira dengan sholat itu Bagaimana kalau kita dipanggil oleh Presiden untuk menghadap Ada surat dari Presiden Kamu boleh menghadap di istana Jakarta Jam 7 pagi Kamu ingin menyampaikan Apa keperluan kamu Proposal-proposal kamu Silahkan Bagaimana gembira kita Panggilannya Hari Sabtu Hari Jumat Sudah di Jakarta Dengan penuh gembira Sekali Ini dibuka pintu Untuk menghadap Bapak Allah Dengan sholat Dan kita diperintahkan Mencala Alhamdulillah 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 Kalau kamu punya Hajar apa-apa Terawalah Dalam sholat Waktu sujan Itu kamu nangis Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sudah Pakai tersarap Tapi Ya Allah Ya Allah Sudah Kalau tidak bisa tersarap Dalam hati saja Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah akan tunaikan Mudahkan Hajar-hajar kita Sesuai Yang paling baik Untuk kita Bukan sesuai Mau kita Sesuai Yang Allah Gahindaki Ini mulai Tugas yang kedua Ini ringkasnya saja Kita ini Ketiga Ketiga atau kedua Ketiga saja Pertama kali Iman Kedua ibadah Terus ketiga ini Kita ini disuruh oleh Allah Untuk mengikuti Kehidupan para nabi Allah bercerita Mengenai para nabi Kemudian Allah berkerman Mereka ini Para nabi itu Orang-orang yang telah Diberitaya oleh Allah Ikuti dia Ciri khas kehidupan para nabi Setelah iman yang kuat Ibadahnya kuat Maka ciri khas yang ketiga Ini ada ciri khas yang ketiga Kehidupan mereka itu Siang malam Ngajak orang Untuk iman Untuk ibadah Itu kasih yang ketiga Seluruh para nabi Ini ceritanya Nabi Nuh itu jawa Siang dan malam Setelah jawa Siang dan malam Terus doa Rabbi Hai Tuhanku Hai Tuhanku Aku telah mengajak Kaumku Siang dan malam Jadi ini Katanya para ulama Kalau kamu mau dakwah Kalau kamu mau dakwah Kalau kamu mau doa Paling baik itu dimulai Dengan cerita dakwah Di depan Allah Allah itu suka Kalau ada orang bersuang Maka nabi Nuh itu Mau doa itu Cerita dakwah dulu Di depan Allah Ya Allah Aku sudah mengajak Kaumku siang dan malam Tambah saya ajak Tambah lari Tambah saya ajak Tambah lari Akhirnya doanya Diterima oleh Allah S.W.T Seluruh orang kafir Habis Setelah doanya nabi Nuh Tapi doa bagaimana Doa setelah dakwah Siang dan malam Berapa hari Makbulan bukan Raku sama Kalau kita ingin doanya kuat Dakwah dulu Setelah dakwah Sampai terakhir Terus ya Allah Aku telah buat usaha Begini Begini Tolonglah aku ya Allah Ini makhlukun Pantasir Maka pertolonglah akan datang Dan kita juga Nabi Muhammad Zakaria Nabi Muhammad Zakaria itu Sudah sepuh Sudah tua Tidak punya anak Istrinya mandil lagi Ini aneh para nabi itu Semua ini kan Waktu muda Tidak minta anak Setelah tua Malah minta anak Karena aneh Semua ini kan Memang para nabi itu Tidak berbidi Dengan keadaan Karena keadaan itu Semua yang bikin Allah Kalau Allah bikin muda saja Yang sulit jadi Mudah Yang mudah jadi sulit Kalau Allah mengendalikan Ya Tidak ada perkara yang bisa Menghalang-halang Apakah nabi Zakaria ini Sudah tua Rambutnya sudah putih semua Istrinya mandil lagi Beliau minta anak kepada Allah Tapi minta anaknya itu Alasannya itu Jatuh Semulaikan Bukan hanya minta anak Itu jatuh Tidak Beliau mengatakan Ya Allah aku khawatir Umat ini bagaimana Keajaannya setelah matiku Kalau nanti saya mati Yang ngurus umat ini Siapa ya Ya Allah Sedangkan istri saya ini Mandil Maka berikanlah Kepada aku Anak Yang akan mewarisi Perjuanganku ini Dan mewarisi Perjuangan Keluarga Nabi Ya Dan Dan jadikanlah Dan jadikanlah Anak Dan jadikanlah Ya Allah Dan jadikanlah Biasanya nabi-nabi yang dulu setelah umur 40 tahun diangkat jadi nabi, nabi ayah masih kecil, sudah jadi nabi, karena apa ini? Pelajaran buat kita, anak kita pun masih kecil pun, bagaimana kita pikirkan, mikir jawa juga walaupun kecil. Jangan anak kecil itu cuma diajari, bintang kecil, di langit yang biru, main-main, anak kecil itu akhirnya dikenal kepada Allah. Hei anakku, kamu itu hamba Allah, kamu umat Rasulullah, kamu mau ke akhirat, kamu itu ikut nabi ayah gitu loh, masih kecil, sudah jadi nabi, kira jawa.